Mantan politisi PSI Guntur Romli sindir Abu Janda penjilat Prabowo, dulu sama-sama dukung Jokowi. Baru-baru ini, mantan politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Muhammad Guntur Romli menyindir pegiat media sosial Permadi Arya atau dikenal Abu Janda yang kini merapat ke bakal capres Prabowo Subianto. Padahal, keduanya sama-sama pendukung Jokowi pada pilpres periode sebelumnya. Namun, kini mereka berbeda pilihan dukungan. Abu Janda sendiri sudah mendeklarasikan diri mendukung Prabowo Subianto. Sementara, Guntur Romli merupakan ketua relawan Ganjar Pranowo. Tidak tanggung-tanggung, Guntur Romli kini bahkan menyebut Abu Janda sedang menjilat Prabowo Subianto. Ledekan itu disampaikan Guntur Romli di akun Twitternya pada Selasa, 15 Agustus 2023. Tidak ada makan siang yege gratis, jadi udah paham ya? Kenapa Abu Janda yege dulu ngejek dua Prabowo SKRNG jilat dua Prabowo? Bebernya, ada pun mantan politisi PSI Muhammad Guntur Romli ledek pegiat media sosial Permadi Arya atau dikenal Abu Janda yang kini merapat ke bakal capres Prabowo Subianto. Bahkan Guntur Romli sebut Prabowo dan Abu Janda sama-sama gila. Dimana awalnya politisi PSI Husin Awi membagikan story Abu Janda dengan Prabowo Subianto. Ia menyindir Abu Janda yang sudah menyebut Prabowo Subianto sebagai presiden kedelapan. Padahal sampai saat ini diketahui Prabowo Subianto masih berstatus sebagai bakal calon presiden. Sama-sama gilanya ini MAH, bukan calon, bukan bakalon, tapi langsung presiden, tulis Husin Awi. Unggahan tersebut dibalas oleh Guntur Romli. Aktivis Nahglatul Ulama, NU, itu menertawakan unggahan Abu Janda. Relawan Ganjar Pranowo itu mengingatkan bahwa tidak ada makan siang yang gratis. Maka dari itu Guntur Romli mengingatkan netizen kenapa Abu Janda yang dulu mengejek Prabowo Subianto di Pilpres 2019 kini justru menjilat bakal capres tersebut. Tidak ada makan siang YG gratis, jadi udah paham ya. Kenapa Abu Janda YG dulu ngejek dua Prabowo SKRNG jilat dua Prabowo, bebernya. Diketahui sejumlah relawan Jokowi merapat ke Prabowo Subianto. Sementara itu diberitakan sebelumnya politikus senior Partai Golkar, Yusuf Kala, JK, turut merespons Koalisi Gemuk yang mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Menurut JK, Koalisi Gemuk tidak menjamin kemenangan Prabowo di Pilpres 2024. JK bahkan membandingkannya dengan kemenangan SBJK dalam Pilpres 2004. Dimana saat itu SBJK hanya didukung oleh Parpol dengan akumulasi setara 11 persen kursi di DPR RI dan empat partai politik. Sebagai informasi, Prabowo Subianto kini mendapatkan dukungan sebanyak empat partai politik Parpol. Koalisi ini terbilang gemuk dibandingkan Poros Ganjar Pranowo ataupun Anis Baswedan. Terima kasih telah menonton!